oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya ingin berbagi lagi untuk kawan-kawan ya cara mengonekkan SCU baru ya mengonekkan SCU baru ke EJM yang lama kan harus di copy dulu kan ini kan yang lama mas ya ini yang lama, saya ingin membuatkan video caranya bagaimana, ini kan yang lama kalau kita pakai alat ini mas ya alat baca ID sekalian apa namanya meng copy ini SCU supaya bisa terpakai ke situ kan saya gak usah pakai ini lagi jadi tinggal gini aja mas ya jadi disini saya kedatangan SCU sama EJM dari kawan kita yaitu Anugra Motor ya, yang ada di Kabupat Bangkalan Jakarta Barat, oke nah disini kawan kita itu mengeluhkan antara kemarin sudah saya buatkan video ya yang kemarin sudah saya buatkan video antara remote sama motor gak bisa connect ya kemudian saya suruh kirim ke sini RJU nya saja ternyata benar antara remote sama SCU gak bisa connect kalau saya pakai mode darurat ini bisa hidup bisa untuk menghidupkan motor dengan cara disini ada simulator smart key ini sebagai alat bantu sudah saya katakan banyak di video sebelum-sebelumnya ya alat bantu untuk mewakili dari motor yang akan kita kerjakan partnya ini ya itu saja untuk jenis motor Honda semuanya bisa karena disini soket-soketnya ya soket-soketnya sudah lengkap soket ECU sama EJM nya nah dikeluhkan kawan kita yaitu antara remote sama EJM motornya itu tidak bisa connect kemudian saya suruh kirim ke sini dan saya cek ternyata benar nah saya berpikir wah ini pasti apa namanya itu remote nya yang bermasalah intinya wah ini antara remote sama SCU ini bermasalah paling remote nya saya saya berperasa angka gitu nah saya ambil remote baru dan saya daftarkan nah setelah terdaftar saya tes loh kok antara remote sama SCU nya tidak tidak connect padahal sudah saya daftarkan dan sudah saya aktifkan atau sudah saya judukan istilahnya gitu nah saya rugi di remote baru tapi alhamdulillah remote barunya sudah saya unlock ya ke teman saya saya kirimkan biar di reset lagi gitu ya oke jadi intinya remote baru saya daftarkan ke SCU itu bisa bisa terdaftar bisa diaktifkan tapi antara remote yang sudah terdaftar sama SCU tidak bisa dipakai karena sinyalnya hilang gitu SCU nya nah kemudian dia saya suruh kirim SCU nya kesini karena harus ganti SCU untuk SCU ini harganya lumayan mas ya sekitar 1.300.000 harganya oke yang original ya yang original harganya 1.300.000 nah ini ya ini K97 kepunyaan BCX150 tapi motornya kawan kita ini adalah ADV150 bisa bisa saling tukar yang penting SCU nya sama-sama tipe 33 pin ya sama-sama kita lihat pin inputnya sama 33 pin ya jenis-jenisnya juga sama jadi saya pakai yang kepunyaan BCX150 nah sekarang saya ingin mendaftarkan SCU ini atau mengawinkan atau menjuduhkan supaya bisa dipakai di ECM ini atau ECU ya contohnya kayak gini bentar oke disini ada banyak soket untuk setiap motor Honda ya ada kita cari kepunyaan nah ini ada ya sudah ada bentar BCX ADV oh blur ayo fokus wah belum fokus kamera oke ini kepunyaan ini mas ya oke ini kepunyaan PCX atau ADV150 soket ECM kita cek ini kan belum saya daftarkan atau belum saya konekkan ya belum saya daftarkan ini tidak sejodoh ini yang baru benar punya PCX150 dan ini ECM punya ADV150 bisa saling dipakai kemudian kita hidupkan alatnya kemudian kita pencet di remote dengan coba remote kita pencet oke nyala kita pencet kenok start nah gini mas ya kalau misal antara SCU sama ECM bukan sejodoh nah si alat ini ataupun misal pasang di motornya berarti di motornya itu akan teriak kalau misal SCU nya itu bukan yang sejodoh dengan ini nah ini kan yang lama bawaan motor ECM nya nah kemudian SCU nya ini saya pasangi SCU yang baru misal di motornya pasti motornya akan teriak karena bukan jodohnya istilahnya gitu oke kita pencet lampu lednya sampai warna hijau atau geren ya nah kita pencet tombol kenok ntar kalau sudah kontak on pasti kalau bukan jodohnya ini akan teriak ya alat saja pad saja seperti ini juga akan teriak contohnya seperti ini kotak on nah oke sama yang dengerkan oke sudah kita offkan kotak sudah tahu ya kalau antara SCU yang baru ya antara SCU yang baru dengan ECM yang pernah dipakai itu gak bisa langsung pakai harus ada pendaftaran dulu ya dengan cara apa kalau sammen gak punya alat Reneo Reneo Imo seperti ini ya Reneo ECM atau Imo reset atau memperbarui ECM lagi nah sammen harus mengkopi yang namanya ID yang lama ini kan ID yang lama nah berarti sammen harus membutuhkan yang namanya alat ini oke harus membutuhkan yang namanya alat ini ya jadi kalau SCU yang baru kita konekkan ke motor atau kita kawinkan dengan ECM yang lama berarti ECM ini harus di Reneo atau diperbarui dulu imunnya ya supaya bisa dikawinkan ntar ya ibarat orang itu harus dipegat dulu gitu ya harus dipegat dulu baru bisa kita kawin gitu ya oke kita reset ID imunnya dulu ya karena disini kan gak aktif mas ya sammen ini kan belum sejodoh ya jadi disini full pump juga tidak akan aktif ya coba pencet kontak on pasti si alat akan teriak full pump tidak nyala ya nah ini nah oke kita kontak on full pump tidak akan dengung tidak akan nyala oke ibarat di motornya oke sekarang kita akan Reneo atau reset memperbarui ECM seperti baru lagi ya itu adalah alatnya ya Reneo ECM atau IMO jadi memperbarui ya memperbarui ECM supaya seperti baru lagi nah ini ada inputnya oke bentar saya cari BCX150 1 2 merah oke kita reset dulu ECMnya 1 2 oke kemudian kita lihat lagi 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 oke kemudian yang hitam atasnya kuning disini ya ntar sampai dapat kalau beli alat Reneo dapat gini mas dapat kayak gini ya oke kalau sudah kemudian kita perbarui ECM seperti ini caranya tekan tekan tombol Reneo dan tahan sampai lampunya kedip nah oke kalau sudah kedip kita tunggu ketip nah itu kan kedip nah itu pokoknya kedip kalau sudah hilang kedipannya nah itu sudah tidak kedip kemudian kita lihat kedip lagi ya oke kita tunggu ini sudah warnanya sudah lednya sudah berubah menjadi biru yang artinya kita memperbarui ECM ini sudah berhasil mas ya sudah berhasil oke jadi kita lepas sekarang lednya kalau berhasil itu warnanya biru sekarang akan kita daftarkan antara ECM yang baru ECU atau modul remote yang baru ke ECM yang lama karena ini sudah saya renew atau sudah saya perbarui ECM nya oke jadi ntar biasanya ada suara titit tiga kali entah itu di motornya entah itu di alat ini sampai mendaftarkannya ada titit kemudian kontak off kan oke nyalakan dulu oke kenok kita pencet oke kontak on harus bunyi satu dua tiga kemudian kontak off kan ya jadi ini sudah terdaftar intinya ya sudah sudah saya kawinkan gitu mas ya kita matikan dulu pasti full pump akan dengung di alat full pump namanya ini ya oke kontak on full pump dengung beberapa detik mati kontak off kontak full pump dengung beberapa detik mati kontak off kontak on full pump dengung beberapa detik mati nah yang tadinya awalnya sebelum saya daftarkan sameng ngerti sendiri alat ini cuma teriak saja ya teriak saja gak mau apa namanya itu full pump gak mau dengung entah itu sameng pasang di motornya ya SCU atau modul remote baru sameng pasang di motornya tetap dia akan teriak harus melewati pendaftaran dulu ya caranya bagaimana kalau di motornya misal sameng gak ada apa namanya alat ya sameng masukkan ID ini satu persatu ya itu saja ada kok di video teman-teman banyak karena saya jarang dapat berserta motornya jadi ya ini barat motornya saja mas itu saja enak ini sudah saya kawinkan sudah saya aktifkan dan sudah saya daftarkan dengan SCU yang baru jadi ini tinggal pakai orang nyantar ini karena teman kita itu ada di Jakarta jadi lokasi saya di Malang jadi saya harus memakai alat ini mas itu saja oke kita coba lagi kena kita pencet kontak on oh kontak on kita matikan dulu oke oke tombol kita pencet satu kali sampai indikator smart key misal di motornya itu nyala tandanya disini lightnya nyala selenoid nyala berarti kontak sudah bisa di on contohnya seperti ini smart key nyala selenoid nyala kontak sudah bisa di on full pump dengung beberapa detik mati nah ini sudah bisa untuk menghidupkan si motor oke oke untuk cara pendaftaran SCU baru sudah saya buatkan videonya dan untuk reneu ECM supaya baru lagi ya oke saya akhir sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jost